Elang betina adalah ibu teladan yang mengurus anak-anak mereka dengan cinta Sebelum bertelur, sang induk menyiapkan sarang di bukit-bukit tinggi Sedang di bawahnya terbentang jurang yang sangat terjal Rangka sarangnya terbuat dari ranting keras dan duri tajam Yang dilapisi rumput halus dan cabutan bulu-bulu dada sang induk Agar sarangnya menjadi nyaman Setelah di erami beberapa lama telur menetas Dan muncullah anak elang kecil yang masih belum tumbuh bulu-bulunya Saat anak elang lapar, paruhnya akan ditengadahkan ke atas Lalu sang ibu memasukkan makanan hasil buruannya ke mulut anaknya Sehingga anak elang pun mulai tumbuh semakin besar Kala angin kencang berhembus, sang ibu merentangkan sayapnya Menutupi sarang untuk memberi perlindungan Suatu saat anak elang kaget Makanan dari ibunya tiba-tiba dihentikan Perangai sang ibu jadi berubah Kejam Sehingga sang anak jadi bingung Kenapa ibu jadi seperti ini Di waktu yang lain sang anak elang lebih kaget lagi Saat sayap sang ibu dikibaskan Sehingga rumput halus dan bulu-bulu disarang berhamburan keluar Kini tinggal ranting dan duri tajam yang menusuk badan Ibu, teganian kau melakukan ini semua kepada anakmu Anak elang semakin kaget lagi sewaktu ia diusir dari sarang Dengan didorong keluar Sehingga jatuh terjun melayang Ibu, kenapa mau kau bunuh anakmu sendiri Namun ketika si anaknya itu hampir menyentuh dasar curang Sang ibu menyambar dengan cepat dan menyelamatkannya Demikianlah dilakukan berkali-kali Sang induk mengangkat anaknya naik Lalu dari atas menjatuhkannya kembali Sampai suatu saat Anak elang mulai merentangkan dan mulai mengepak-ngepakkan sayapnya Untuk bisa mulai terbang sendiri Melihat ini Induk elang dengan riang gembira mengajak sang anak terbang tinggi 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 sekali sampai naik di atas awan Raja wali muda mulai belajar berburu mangsa binatang yang jadi makanannya Setelah semua itu berlalu Barulah anak-anak elang sadar Bahwa induknya selama ini sedang mengajarkan tentang kerasnya kehidupan ini Bagaikan Raja wali setiap kita sebagai orang tua harusnya melakukan hal seperti itu Merawat anak dengan cinta Tetapi ada saatnya harus tega membiarkan anaknya survive Agar anaknya kelak bisa menjadi dewasa dan mandiri Ibrani 12 ayat 10 sampai 12 berkata Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan Tidaklah mendatangkan sukacita Melainkan dukacita Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goya Saudara dalam kehidupan kadang kita berteriak Tuhan dimana engkau Kita seperti dibiarkan sendiri Padahal pada saat itu Tuhan sedang mengajarkan kita Untuk bisa terbang mencapai level lebih tinggi lagi Bukankah tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian? Jadi saat kita tidak mengerti Apa yang sedang terjadi dalam hidup ini Tetaplah percaya Bahwa Tuhan tidak tinggal diam Dia punya rencana indah Dan akan memberikan yang terbaik bagi kita Anak-anaknya Amin